Pernah saya sampaikan sebuah kisah disini Ketika Allah itu mengharamkan bangkai Haram kan? Makan bangkai berarti dosa Ternyata syaitan itu kasak kusuh Bagaimana merubah Yang bangkai ini Bisa menjadi sesuatu yang dimakan Kembali oleh kaum muslim Maaf ya kawan, saya ingatkan lagi Untuk diri saya dulu dan semuanya Dosa pertamanya manusia Itu makan yang haram Dosa pertamanya manusia itu Makan yang haram Dosa pertamanya manusia itu sombong Salah, dosa pertamanya Makhluk, sombong Yaitu iblis Tapi kalau dosa pertamanya manusia Yaitu Adam yang melakukan Itu apa? Memakan buah Yang diharamkan oleh Allah Syaitan itu Senang betul, setelah dia mendapati Allah mengharamkan bangkai Dan makan bangkai itu dosa, perhatikan Bagaimana strateginya syaitan Supaya bangkai itu bisa diterima kembali Apa yang dilakukan syaitan Syaitan ini kalau menyebut kata syaitan Antum harus paham mananya dua Syaitan dari kalangan jin Dan syaitan dari kalangan manusia Maka syaitan dari kalangan jin Dan kalangan manusia itu Kemudian saling bersekutu Mereka membuat narasi Apa narasinya? Mereka berkata kepada para sahabat Kamu yakin mengharamkan bangkai? Ini dialognya Kenapa mengharamkan bangkai? Allah yang mengharamkan Lucu kalian Bagaimana tidak lucu? Bangkai itu binatang yang mati Tanpa disembelis Yang mematikan bangkai itu siapa? Yang mematikan bangkai itu Allah Yang mematikan bangkai itu Allah Malah kalian itu haramkan Apa yang kalian sembelih Dengan tangan kalian sendiri Malah kalian halalkan Loh sejak kapan tangan kalian Lebih suci daripada perbuatan Allah? Masa akal tidak masa akal? Masa akal atau masa akal banget? Logis atau logis banget? Logis banget Para sahabat sempat mikir Oh iya ya Bangkai itu kan yang mematikan Allah Kambing jatuh keprosok Yang memprosokkan Allah Ada kemudian rusak Untak Sakit Mati Yang mematikannya Allah Loh Yang mematikannya Allah Malah kita haramkan Loh yang kita sembelih Dengan tangan kita sendiri Malah kita halalkan Loh sejak kapan tangan kita Lebih suci daripada perbuatannya Allah Loh Hampir-hampir para sahabat Itu kemakan dengan narasi itu Hampir-hampir kemakan dengan narasi itu Dan hampir kembali menghalalkan Bantai Padahal sudah diharapkan oleh Allah Lalu turun itu surat 621 Maka disitu Allah menyampaikan Jangan kamu makan sekali-kali Binatang yang tidak disembeli atas nama Allah Kalau kamu memakannya Kamu fasik Dan syaitan Itu memberitahu kepada para wali-walinya Sekutu-sekutunya Untuk membatah kalian Kalau kamu sampai mengikuti Bisikan yang dibisikan oleh syaitan Untuk mentaati kembali Bahwasannya Bangka itu halal Innakumlah musyrikun Kamu menjadi musyrik setelah kamu beriman Akhirnya para sahabat itu Tersadar Bangka tetap bangka Sekarang Narasi itu banyak Paham ya Maksud dari ayat ini saya sampaikan Sekarang narasi itu banyak Apa yang halal Bisa dibuat haram hari ini Apa yang sudah haram Apa yang sudah dibuat dosa Dibuat jadi halal kembali Dan ini Masalahnya yang ini parah Kenapa? Nanti berkaitan kepada akhidah Dan banyak orang yang sudah mulai Ngotak-ngotak syariat Maaf ya Ketidakmampuan saya Ketidakmampuan antum Untuk mengamalkan syariat Itu bukan menjadi alasan Bagi kita Untuk menafikan syariat itu Oke Kamu tidak bisa sholat Ada anakmu tidak sholat Tapi jangan kamu katakan sholat itu Tidak wajib Banyak orang Ketika dia tidak mampu Mengamalkan kesekuensi satu syariat Maka dia mencari pembenaran Dinafikan syariat itu Untuk menutupi ketidakmampuannya Mengamalkan syariat Itu kan lucu Tidak lucu sih Miris Jadi Bingung kita Makanya kalau kemudian Kita mendapati hari ini Ada yang mengatakan jilbab tidak wajib Oke lah Kamu tidak bisa Anaknya pakai jilbab Atau mungkin ibunya tidak pakai jilbab Atau dia sendiri tidak pakai jilbab Maka tidak apa-apa Mungkin dia lemah iman Belum bisa mengamalkan syariat Menutup maurat Tapi Kalau kemudian dia tidak Ketika tidak mampu untuk menutup mauratnya Lalu berkata Bahwasannya jilbab itu tidak wajib Itu apa? Ketidakmampuan dia Mengamalkan syariat Itu menjadikan dia Menafikan syariat yang ada Nah itu salah Ada perkara-perkara pokok Yang sudah disepakati para ulama Yang tidak ada perbedaan Yang ada diantara para ulama Sholat yang wajib Lima Itu mutlah Nabi yang terakhir itu Muhammad SAW Itu mutlah Kenapa ada perbedaan Anda bisa mengatakan Ada lagi nabi setelah Rasulullah Duh kok gitu Itulah perbedaan para ulama Yang harus kita hormati Ulama mana? Ceger atau Bekasi? Tidak ada Mana ulama yang tidak mengatakan Jilbab wajib Ambil empat Imam Madhab Imam Syafi Imam Malik Imam Abu Hanifah Imam Syafi Mana yang tidak? Tidak ada Jadi Jangan sampai ada narasi Yang dibuat Yang jelas-jelas sudah diharamkan oleh Allah Dihalalkan kembali Dan kita tidak boleh mendiamkan Kenapa? Kita khawatir Kalau kemudian semacam ini terus terjadi Mengerus kehidupan keimanan kita Mungkin maaf Ikhwan Mungkin kita Insya Allah mungkin selamat Karena kita sudah paham Tapi kalau kita diem Tidak mengingkari kemungkinan ini Dan tidak menyampaikannya Anak khawatir Mungkin kita tidak terkena langsung Tapi anak cucu kita yang nanti akan terkena dampaknya langsung Makanya orang hari ini tuh berusaha gitu Mengotak-ngatik syariat gitu Jangan mengotak-ngatik syariat Orang yang mengotak-ngatik syariat itu berhadapan dengan Allah langsung Apalagi pada syariat-syariat yang sifatnya jelas Terutama ketika sudah bicara tentang Hadis-hadis Rasulullah Kitab-kitab Ayat-ayat Allah Sudah itu jelas Paten Berhadapan langsung dengan Allah Makanya tidak ada kisah orang Kalau sudah menghinakan syariat Allah Kecuali berakhir kepada kehinaan di dunia Sebelum kehinaan di akhir Kecuali berakhir kepada kehinaan di dunia Kecuali berakhir kepada kehinaan di dunia